Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Udah lama saya nge-bukin video Kali ini saya bakal berbagi Tang pick up gitar kayak gini Nah kayak gini Yang bakal saya bagi buat kalian adalah Kalian tau kan Kalo yang sering bongkar gitar gitu ya Pick up itu ada yang 4 kabel kayak gini ya Ini hitam, eh merah, putih Ijo dan Yang telanjang ini tapi yang telanjang kita gak hitung ya Jadi ada 4 ya Hitam, hijau, putih, merah ya Nah kalo yang 4 kabel gitu kan Bisa dimodif macem-macem ya Misalnya yang paling gampang Speed coil gitu ya Jadi dari 2 pick up ini Kita cuma punya lain sebelah yang ini doang Pake speed coil gitu Atau misalnya fase atau apalah Banyak lah gitu Nah kalo misalnya kita punya pick up yang cuma 2 2 kabel gini Jadi ini yang hot, yang lead, yang positif Dan ini yang groundnya nih Yang 2 gini kan tentu aja gak bisa dimodif ya Kecuali Dinyalain aja lah gitu Gak bisa dimodif di split humbucker Atau split coil atau gimana-gimana gitu Caranya jadi Biar bisa dimodif macem-macem Mairing Tentu aja harus dibikin 4 kabel Nah Di video ini saya bakal Nunjukin tutorial Caranya Bikin pick up dari 2 kabel gitu Jadi 4 kabel Nah temen-temen Jangan takut ya Ini bahaya gak sih? Gak gak bahaya aman Aman banget Ya kalo kecuali Kalo kita gak rapi tangannya Atau kasar ya pastilah Cuma saya udah 2 kali coba Aman gitu ya Jadi saya bukan ahli elektro Bukan ahli solder juga Bukan ahli pick up Cuma bisa kayak ngelapain kayak gini gitu Dengan Dengan Keterampilan Ketak-ketik seadanya lah gitu Oke Jadi Bisa dicoba dirumah gitu Nah Oke kita mulai ya Untuk Bikin si 2 pick up jadi 4 kabel Ini Tentu aja kita butuh ya Kabel dengan isinya 4 Plus 1 yang ranjang Tadi kayak gini ya Nah kayak gini kan Kita gak usah beli Kita bisa gunain Kabel USB Atau kabel data Yang udah gak kepake Yang udah putus Atau udah gak jalan Yang udah putus jangan Yang udah gak jalan gitu ya Misalnya ini nya udah rusak Atau ini nya juga udah Apa gitu Nah jadi kita bisa pake Karena isinya ada 4 Plus ground ya Jadi yang pertama ini Nah kita butuh ini Buat ngelupas kabel Terus Butuh juga Kalau misalnya butuh pake tang potong Tang potong Terus ada Ini opsional semua ya Ini ada pisau Cutter Oh iya solder Juga jangan lupa ya Solder buat bikin sambungannya Jadi buat nyambung-nyambung kabelnya Nanti disolder Solder perlengkapannya tentu aja Oh iya ini Jepit Bukan buat bulu mata Buat jepit-jepit gitu ya Soalnya kalo pake tangan Panas gitu kan Dipit pake ini Terus isolasi kalo butuh Terus ini saya ada Sring heat Ini bisa dibeli di toko retro ya Jadi ini untuk nanti sambungan kabelnya Kita bungkus pake seling heat Terus dipanasin Jadi dia Fungsinya kayak isolasi kayak gini Ini kalo gak ada Ini ya pake isolasi Isolasi listrik ya Yang hitam Kalo gak ada Gapunya nih Kalo kalian suka Operak-Operak pick up Ini bisa ambil dari pick up yang lama Kabel pick up yang lama ya Yang dipotong gitu kan Misalnya kepanjangan Potong Harusnya ada kayak gininya nih Tarik Nah ini bisa dipake Oke Yuk kita Langsung ke praksesan Nah guys Yang pertama Kita harus Potong dulu ya Ini ya Nah kabel resminya Potong dulu Jangan ragu-ragu Udah gak kepake kan Soalnya kalo masih kepake Nah potong Panjangnya Terserah deh Ini karena Saya pick up neck Jadi Masih agak panjangan nih 20 cm-nya cukup 20 cm-nya tuh Satu jengkal gitu Tapi kalo lebih jauh Gapapa Nah Satu jengkal Saya lebihin deh Buat jaga-jaga Oke Kabelnya kita kupas dulu Ini kabelnya ada 4 ya Merah Putih Terus Hijau Hitam Dan yang teranjang ya Yang sebelahnya lagi Kita Kepas lagi Nah nanti ini Yang bakal kita bikin Buat sambungan Kabelnya dari pick up ya Yang kabel baru Sekarang Kita buka pick up Bentar Kita buka pick up-nya ya Ini kita bongkar Ini pick up-nya Bawaan dari Ibanez PGM Tuh ada tulisannya Ibanez Neck Pits KD KD itu mungkin Chris Dayanti Kalian atau apa Pertama-tama Kita buka Isorasinya Tape-nya ya Yang ada di pinggir ini Kita buka Hati-hati ya guys Jangan sampai Kamu ngerusak Coil-nya ya Kawat-kawat kecil yang ada di dalam ini nih Kalian gak akan mau deh Kalo kamu itu rusak Nanti kita bisa ganti ya Pake sorasi Yang hitam tadi Yang saya udah siapin Ini keadaan ini bisa berubah Bisa beda-beda tiap pick up ya Bisa dari sini langsung Ke kawatnya juga bisa Ke kawatnya juga bisa Kita buka dulu deh Biar gampang Oh iya kita butuh obeng juga ya Obeng kecil Buat buka Pick up-nya Oh iya guys Sebelum kalian Bongkar Kalian sebenernya harus coba dulu sih Pick up-nya nyala atau enggak Jangan sampai pick up mati Ntar disambungin Kok masih ngenyala Ya emang pick up-nya udah mati Gitu kan Kita coba dulu ya Nah kita sambungin Ini cara Cara ngetes pick up yang primitive Kita sambungin Ininya tuh Yang negatifnya Ke ground ya Groundnya ke ground Nah Hotnya ke Ke Kepala jack ya Terus Nah terus ketuk-ketuk pick up-nya Nah Bagi kan nyala kan pick up-nya Oke Udah yakin nyala gitu Sekarang Kita udah buka tadi ya Kita lepas Nah guys Ini kita lihat dulu Kondisi pick up-nya kayak gini Kabelnya ya Nah yang nyambung Ini ada yang kabel yang nyambung Dari gulungan satu ke gulungan satu ya Nah ini nanti kita Sambungin sama Kita ngikutin warna Seymour Duncan ya Nanti kita sambungin sama warna Merah dan putih ya Nah yang hotnya ini yang putih ya Nah kan ini putih tuh Hotnya yang putih Kita sambungin sama yang warna hitam Yang negatifnya kita sambungin sama yang warna Ijo ya Yang warna ijo Nanti yang warna ijo ini kan digabung sama yang telanjang ini ya Ini dari ground Dari groundnya si pick up gitu Oke Sekarang kita Lepas dulu ya Pick up dari bodinya Ini jangan sampai ketukar posisinya ntar ya Ini jangan sampai lepas nih Ini manit ini gak boleh sampai lepas Karena ini udah diatur Kutubnya ya Nah sekarang kita lepasin Pick up-nya ya Dari Dari kabel dari Dari tempat ini Dari dudukannya Oke Rada susah Hahaha Udah tuh Oke kita lepas kabelnya Nah Kabel bawahnya Ini udah kelihatan ya Kita potong Lepas dulu kabel yang hitam ini Nah Kita lepas Kabel putihnya Kita potong Nah Jadi guys Nanti kabel yang hotnya Ke yang putih ini Yang hitamnya Dari kabel baru Terus Yang hijau Ke kabel negatif ini Yang hitam Terus Yang putih merah Nah Disambung kesini Nanti Yang kabel keranjangnya Kesambung ke bodi ya Oke Yuk Nah guys Ini kabel Yang USB tadi Yang udah dikupas ya Ini kita gabungin dulu Buat Split coilnya Kita gabungin dulu Yang merah kanan putih Nah Kita gabungin sama yang Tadi sambungan Kabel yang ini ya Biar aman Biar aman Kita solder aja Sambungannya Biar diem ya Terus kita bungkus ya Terus kita bungkus ya Nah Sudah kebungkus kan Sudah aman Sekarang kita sambungin kabel yang lainnya Ini yang hitam Kita sambungin sama yang ini Oke Sama yang otaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terus kita panasin Biar Biar ketat ya Biar ngunci gitu Nah ini kabel awatnya udah disambung Sekarang kita tinggal Eh Kita nyambungin kabel yang Negatifnya Nah guys ini semuanya udah kesambung ya Kabelnya Tinggal Yang telanjang ini ya Kita sambungin ke bodi Oke Kita masukin dulu kabelnya Nah udah Udah gini Enggak Agak susah Udah kamera aja deh Agak susah Nah sekarang kita Sambungin ke bodi sini ya Ke bekasinya Oke Bentar Nah ini udah nyambung ya guys Bisa liat Nah itu udah nyambung Nah sekarang kita tinggal Pasang lagi skrupnya Mana sih lubangnya Selamat Nah Nah kalau udah masuk enak ya Kalau agak susah Kalau udah dikit Oke Kalau gak rapi Ini ya wajar lah Kalau rapi sih Saya udah daftar ya Perusahaan pick up gitu Kita coba ya Oke kita coba Mudah-mudahan nyala nih Laginya kalau gak nyala juga kan Videonya gak akan di upload Benar gak Nah guys kita coba ya Ini pengkabelnya sama dengan Sanggur dangkan ya Jadi yang Ijo Kita gabung dengan ground Yang ijo itu negatif ya Yang ngerti pick apa sih pada komen nih Ini salah Komongnya katanya Yang terserah lah Yang penting Nyalanya sih Kalau saya Tadi Eh salah Tadi kita hotnya yang hitam ya Ini kan semua dangkan ya Bukan dimersil Kalau dimersil yang hotnya yang marah Nah Oke Ini yang marah Ini buat splitnya ya Nanti kita bisa buktiin Oke jadi Merah hitam Eh Merah putih Hitam Dan hijau Ini ya Nyala gak ya Tenang aja Kalau kalian nonton video ini Berarti nyala Soalnya kalau gak nyala Gak akan di upload Nah ini jacknya Kita sambungin groundnya Dengan ground jacknya Kita coba hotnya dulu Nah nyala kan Sekarang kita coba split coilnya Split coilnya gini Nah yang ini gak nyala Yang ini nyala Oke Nah guys Sekitu udah beres ya Jadi tadinya ini 2 kabel Nah ini kan 2 kabel Kita rubah jadi 4 kabel Kayak pick up Semordangker atau dimersil ya Kalau misalnya punya pertanyaan Silahkan komen Nanti Saya coba bantu jelasin Sebisa mungkin Walaupun bukan ahlinya Oke Bye bye Semoga video ini bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari kabel Sari kabel Terima kasih.